Goal Karn dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Bukan kader Goal Karno. Ya, yang biasa adalah politik. Kalau saya benar bisa intervensi ke Goal Karno Jakoan, benar-benar bisa menang. Istana buka suara. Koordinator Stas Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang pengunduran diri ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden. Selamat datang di channel Yudha Media HD. Di segmen Bazar R Perek Politik yang paling panas akhir-akhir ini adalah mundurnya. Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dari kursi nomor satunya Golkar ini. Banyak isu yang berhembus. Kenapa sampai Erlangga sebagai orang nomor satunya Golkar yang disebut-sebut sukses mengantarkan Golkar di pemilu 2024 ini dengan perolehan yang mentereng gitu ya. Pertambahan kursinya tuh wah pesat sekali gitu Golkar di pemilu kali ini gitu. Harusnya ada banyak kader elit atau sesepuh Golkar yang harus berterima kasih ke Erlangga. Tapi kenapa Erlangga harus turun dari kursi ketum? Bagi para haters langsung menunjuk wah ini ulah Jokowi nih. Ulah Jokowi nih. Jokowi sendiri sudah menampik ya. Saya tidak ikut-ikutan dan itu urusan internal partai Golkar. Jadi isu-isu tidak benar gitu. Tapi ada yang menarik yaitu Ridwan Hisham adalah salah satu elit dari partai Golkar yang mengatakan kalaupun Erlangga turun dan ada pemilihan untuk menggantikan ketum Golkar ini tidak lain tidak bukan yang paling pantas adalah Jokowi Dodo. Waduh serius nih. Menurut Cak Rewan, bagusnya ke depan ini Golkar dipimpin siapa? Saya sudah bicara mulai dari awal. Tidak ada kader yang lebih baik daripada Jokowi. Bukan kader Golkar? Sopo ngomong. Buktinya apa? Buktinya. Sejak 97 yang namanya Jokowi itu sudah kader Golkar Orde Baru. Oh Golkar zaman Orde Baru. Orde Baru. Saya waktu itu ketua umum HIPMI tahun 90-95. Habis itu ketua real estate Jokowi itu HIPMI di Sulu. Ketua asosiasi mebel Indonesia Asmindo, Sulu Raya, 97-2002. Tidak ada ketua organisasi zaman itu tidak Golkar. Sopo ngomong ketua umum Asmindo waktu itu? Bob Hassan. Bob Hassan itu pengurus DPP Golkarnya Harpo Oko. Tidak mungkin. Saya ini ketua HIPMI karena Golkar. Jamannya Bambang Yoga Sugama. di Jawa Timur sampai ketemu aku. Ya itu. Jadi cocok ya? Tahun 2005 maju wali kota. Saya tanya sekarang. Apa langsung ujung-ujung dia jadi calon wali kota? Gwoleh surat rekomendasi. Datang ke Golkar. Di situ saya dibawa oleh Kusra Harjo, ketua Golkar Sulu. Bawa Jokowi ke pusat. Pak Ridwan dukung. Oh, tak dukung yang usaha. Ini Golkar. Belum PDIP. Ya, ya, ya. Nah, cuman oleh Golkar karena kita waktu itu mempersiapkan calon lain, saya tidak. Maka Pak Jokowi pindah lagi. Ke Pak Amin Rais, ke PKS. Dapet Amin Rais. Terakhirlah baru dapet PDIP dengan syarat harus FX Rudy. Sebagai wakil. Wakil. Akhirnya jadilah dicalonkan PDIP. Kalau dia kader PDIP, otomatis sama di onok-opok. Nyari kemana-mana. Ya, ya, ya. Ya, langsung aja kan. Langsung dari jam. Langsung. Kalau yang kader PDIP ya Pak FX Rudy kan? FX Rudy. FX Rudy sejak awal sudah ketua. Ini tidak pengusaha. Pemain bebas. Tapi, tapi kader Golkar. Nah, buktinya lagi. Ada buktinya. Ya, apa itu? Jadi presiden kabinet pertama 2014-2019, apa nama kabinetnya Pak Jokowi? Kabinet lupa. Iya, apa? Kalau saya kira kabinet Indonesia maju. Saya dulunya. Ketorloya nggak salah? Tuh. Apa itu Pak? Kabinet kerja, kerja, kerja. Oh, iya, 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 iya. Kalau kerja-kerja aku apa? Di Golkar. Nah, ya, umis berkarya. Aku nggak sadar kabe, uang. Aku sadar, aku meneng, huyu-huyu aku. Saya ini mendukung Pak Jokowi itu. Yang bawa Mas Cahyokumono. Ketua pemenangan pemilu. Aku dicerlo ambil Cahyokuan. Saya ketua Jawa Timur. Dia kan ketua umum pusat KNPI. Ayo, kita jadikan Pak Jokowi. Duh, aku iki Golkar. Nah, saya bilang gitu. Karena waktu itu kita kan Prabowo. Hatar aja saya. Prabowo Hatar. Loh, aku, aku jauh batun. Ini adalah sesuatu yang kita kerjakan waktu itu. Muncullah Jokowi ini. Bersama Pak Jekar. Ya. Itu ceritanya. Jadi, Pak Jokowi ini asli kader Golkar. Wuh, sus, 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 sus. Read one Hisham. Bisa di-search ya, teman-teman. Apakah ini benar-benar elite PD, EPDIP lagi, elite Golkar atau bukan? Tadi sudah saya search. Saya sudah coba riset. Iya benar. Ternyata ini elite Golkar juga sih. Dan menurut Ridwan Hisham, ini jadi isu yang panas lagi nih. Kursi ketum dari Golkar tidak lain tidak bukan. Yang paling pantas adalah Jokowi Dodo. Waduh. Ini para penuduh bahwa Jokowi cawe-cawe atas mundurnya Erlangga jadi makin tebel nih tuduhan mereka. Tapi ini yang mengatakan elite Golkarnya sendiri loh. Bukan Jokowi. Jadi gimana nih? Ribet juga ya? Jadi apa itu urusan internal Golkar. Urusan internal Golkar. Munas itu urusan internal Golkar. Dan sebagai partai besar, partai yang memiliki pengalaman yang panjang, kalau berpolitik saya gak mungkin lah bisa diintervensi, Menteri diintervensi dari eksternal saya kira itu hanya isu-isu yang ya yang biasa dalam politik. Kalau mensah kan bisa intervensi ke Pulkar Jagoan bener-bener, mensah bener. Ini bantahan dari seorang presiden, Jokowi Dodo. Ada tuduhan mensah-snek katanya cawe-cawe ini atas perintah presiden. Dari bantah sendiri, gak mungkin gitu. Golkar tuh isinya orang-orang sangar semua nih. Orang-orang yang punya rapor politik, malang melintang di dunia politik. Kemudian punya background pengusaha. Pokoknya orang-orang sangar tuh ada ngumpul di Golkar semua. Serius, coba sebut aja siapa. Ada Yusuf Kala, ada siapa? Luhut Bizar Panjaitan. Ada siapa lagi? Wah banyak gitu. Jadi ada orang-orang sangar yang bercokol di Golkar. Tidak mungkin ada tangan-tangan dari luar yang dengan mudah bisa menggoyang Golkar. Seperti yang dituduhkan gitu. Menyambung teristikmennya Pak Kodari, siapa lirikan yang kemudian dilirik oleh presiden hari ini, Pak Jokowi? Untuk apa? Untuk jadi ketum ya kan? Saya Pak Jokowi langsung. Pak Jokowi langsung? Harus. Kan belum bisa dong. Apa bisa? Belum bisa. Kenapa? Kan nggak jadi kader? Eh, partai terbukain Golkar. Jadi kalau Pak Jokowi dan Gibran gimana? Pak Nurdin? Itu jauh. Kalau Pak Jokowi tidak masuk radar, Gibran tidak masuk radar. Karena Pak Jokowi, Golkar diuntungkan. Kalau beliau mau jadi ketum Golkar diuntungkan sebetulnya. Golkar butuh beliau. Tetapi anggaran dasar tidak mau disarat untuk beliau. Nah, tapi jangan lupa. Munas adalah forum pengambilan tertinggi. Dalam forum pengambilan keputusan. Bisa saja Munas merubah aturan. Pengubah ada RT. Itu bisa saja. Dan itu dinamika politik seperti itu biasa itu. Persibual. Tapi kalau penyelidikan, arahnya memang untuk jalan penguasa menguasai Golkar, itu mungkin masuk akal karena itulah kenapa berhenti tiba-tiba. Karena mau ada yang masuk gitu ya. Nah, kalau kemudian memang sudah ada yang ingin masuk, ya Partai Golkar tinggal kita lihat saja sekuat apa Partai Golkar menghadapi keinginan orang luar untuk masuk. Kalau memang arahannya sudah akan ada pergantian kepemimpinan di Golkar, dan masuk Pak Jokowi, itu kan tinggal diakui saja oleh Pak Jokowi. Sehingga masalahnya selesai tidak ada lagi misteri-misteri seperti hal-hal yang disambilkan. Spekulasi-spekulasi itu. Afi tadi kan, apakah ada jaksaan dan lain-lain. Menurut saya, ya sudah, kalau memang Pak Jokowi mau masuk, ya sekarang seberapa kuat Golkar menahan itu. Kalau menurut saya, apa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto itu sudah oke. Nah, kalau kemudian tiba-tiba dia mengundurkan diri, sulit buat saya menganggap bahwa tidak ada kekuatan besar yang memang menginginkan dia. Yang atur itu, mendesak itu. Dan akhirnya kan di malam ini di panggung demokrasi terbuka. Memang ada kekuatan besar yang ingin masuk ke Golkar. Weh, tuduhan orang-orang ya kekuatan besar. Lagi-lagi istana itu yang dituduh ya. Jokowi itu sampai kesel bener gitu. Nanti ada apa-apa istana disalahin. Ada partai yang nggak bisa koalisi istana disalahin. Urusan Pak Erlangga itu urusan internal partai. Di partai itu ada proses, ada mekanisme. Silahkan ditanyakan kepada Golkar, kepada Pak Erlangga. Ini disini juga ada Golkar, Pak Tito, tanyakan. Iya, menporanik Golkar ini. Saya mencampuri internal partai. Artinya, nilayan orang ketika mengaitan Bapak misalnya mendesak Pak Erlangga. Ada cawe-cawe Bapak dalam urusan internal Golkar, tanggapan Bapak seperti apa? Tidak ada. Simpel ya. Tapi lucu juga ini, ketika Erlangga yang mundur, yang diserang itu Jokowi Dodo. Kenapa kalau misalkan ini sekedar bertanya, menyerang dengan pertanyaan misalkan ya. Ada apa gitu. Itu tanyanya ke Erlangga aja. Pak Jokowi itu selalu begitu. Tanyakan ke yang bersangkutan. Iya bener juga sih. Siapa sih yang mundur? Erlangga. Tanya Erlangga. Gimana sih teman-teman ini? Nama baik Presiden Jokowi Dodo kembali divitnah oleh banyak orang. Yang memundurkan diri itu adalah ketua umum partai Golkar. Tapi yang dituduh adalah Pak Jokowi. Ini seperti terjadi waktu Pilpres kemarinnya. Yang menang adalah Pak Prabowo. Tapi yang didemo adalah Jokowi. Katanya Jokowi itu memuluskan jalan anaknya supaya menang menjadi calon wakil presiden. Padahal Pak Jokowi ini tidak ada salah apapun. Dia tidak ada kaitannya dengan Pilpres waktu itu. Dan sekarang yang memundurkan diri adalah Pak Erlangga. Yaitu ketua umum partai Golkar. Dan semua orang tuduh ke Jokowi. Kalau Jokowi itu ambil alih Golkar. Padahal Pak Jokowi loh nggak tahu apa-apa. Dia malah kaget waktu ditanya wartawan. Dan istana pun bilang tidak ada kaitannya sama pemerintah. Aku rasa politik yang dewasa itu yang memahami sesamalah. Maksudnya tidak menuduh siapapun. Memang kan dalam partai itu ya kita tidak tahu di dalamnya itu seperti apa. Apakah di dalam partai Golkar sekarang itu lagi goya. Padahalkan dipimpin oleh Pak Erlangga. Partai Golkar ini sangat sukses. Mulai dari Pilpres kemarin. Partai Golkar berhasil memenangkan suara banyak rakyat. Masalah apapun itu di dalam negeri. Kalau soal politik pasti yang dituduh adalah Jokowi. Tapi aku nggak tahu ya kenapa Pak Jokowi itu tidak membalas itu semua. Aku heran sampai sekarang. Harusnya Pak Jokowi sebagai presiden itu kita hormati gitu loh. Bukan malah tuduh ini, tuduh itu. Aku malah terheran-heran sama politik sekarang. Ya lucu juga sih. Gimana Jokowi Dodo itu ngebalasnya mungkin dengan cara lain gitu. Kita pasti ingat banget pidato dari Jokowi yang mengatakan Akan saya urus dengan cara saya sendiri. Mungkin itu. Jadi emang ini politisi itu begini nih. Nggak yang terlalu polos gitu. Kalau marah kelihatan marah. Nyerang, nangis di depan kamera. Tuding sana tuding sini. Nah ini nih beda nih. Beda, 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 beda. Gimana nasib Golkar setelah Erlangga Hartalto pamit undur diri dari ketua umum partai Golkar? Siapa gantinya? Kenapa dia mundur? Apakah ada tekanan dari luar? Yuk kita bongkar semuanya. Saya mau bicara tentang apakah ini awal dari tumbangnya sang pohon beringin. Poin pertama, kenapa Erlangga mundur? Dalam video resmi yang dia bagikan, Pak Erlangga cuma bilang ini demi menjaga keutuhan partai Golkar dan memastikan stabilitas selama masa transisi pemerintahan. Dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. 2. Istana Buka Suara Koordinator Staff Khusus Presiden Ari Dwi Payana bilang pengunduran diri ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden. Evi aja, sehari sebelum mundur, Erlangga sempat ketemu Jokowi di istana. Katanya cuma bahas soal ekonomi nasional. 3. Siapa gantinya? Di tanggal 13 Agustus, bakal ada rapat pleno pengurus pusat Golkar. Di sana bakal ditentuin pelaksana tugas ketum. Sampai tanggal musyawara nasional luar biasa. Nama-nama macam ketua MPR, Bambang Susatyo, sampai Menteri Investasi, Balilah Hadalia, semua masuk ke bursa calon ketum. Bahkan kata pengamat politik Universitas Andalas, Asri Naldi, mungkin aja muncul calon dari luar Golkar. 4. Nasib Golkar di masa depan. Udah pasti, semua ini mengundang banyak asumsi. Kata Asri Naldi, ada dugaan intervensi dari luar. Kalau ini bener, dia bilang, bisa aja Golkar pecah dan muncul kubu baru yang gak seneng dengan keputusan ini. Kata Direktur Eksekutif, parameter politik Indonesia, Adi Prayitno, Erlangga bertahan jadi ketum karena harusnya masih didukung oleh internal Golkar. Jadi pada akhirnya, ini bikin makin tanda tanya. Udah pastinya lagi, kita cuma bisa berskenario sekarang. Jawaban fixnya, kayaknya gak akan muncul dalam waktu dekat. Tapi gimana menurut lo? Apa yang sebenarnya lagi terjadi terhadap Partai Golkar ini? Yang sebenarnya terjadi, kita sama-sama belum tahu teman-teman. Tapi mundurnya Erlangga di tengah-tengah jalan gitu. Itu cukup mencurigakan juga sih. Cuma kecurigaan kita tidak lantas kemudian membuat kita merasa berhak untuk menuding sana-sini. Termasuk menuding marwah seorang presiden yang harusnya kita hormati gitu. Orang-orang itu terlanjur apa istilahnya? Kemakan ajakan atau kemakan propaganda bahwa Jokowi itu cawe-cawe gitu ya. Ya bahkan tuduhan itu di MK dan juga PTUN. Eh PTUN gak ada kayaknya. Di PTUN itu cuman disidangkan gugatan politik dinasti ya. Dan gagal juga tuh gugatannya. Kalau cawe-cawe itu di MK. Soal PHPU Pilpres ya kan. Itu juga tidak terbukti. Ya kan? Putusan hakim, putusan pengadilan mengatakan tidak terjadi itu semuanya gitu. Mungkin kita kemakan sama propaganda itu kemudian ketika ada gonjang-ganjing politik otomatis aja nih tuduh aja Jokowi. Kayak semacam jalan pintas aja gitu. Kalau menurut kalian seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Saya Abdul. Salam.